Halo para Operlander, bertemu lagi dengan saya Jeffrey Polnaya. Pada episode kali ini, saya akan membahas mengenai motor yang akan digunakan untuk perjalanan keliling dunia Ekuatorite. Pada perjalanan Ekuatorite kali ini, saya akan menggunakan Africa Twin Adventure Sport atau lebih dikenal dengan CRF 1000 DCT L2. Motor ini saya beri nama Garuda, nama yang sangat identik dengan Indonesia. Seperti pada umumnya motor-motornya untuk penjelajahan jarak jauh, maka suspension upside down 45mm ini memiliki jarak main yang sangat panjang, sehingga baik untuk melipas berbagai manajaran. Oh ya, untuk suspension belakang itu dapat di adjust adjustable, kita tinggal memutar ke kanan untuk mengeraskan, ataupun memutar ke kiri untuk melunakan. Dan ini juga penting, supaya sesuaikan dengan kondisi jalan dan berat pengendara, maupun berat beban motor saat berkendara. Selain itu, motor ini juga memiliki pelok jari-jari. Pelok jari-jari memiliki karakter dengan fleksibiliti yang cukup tinggi, sehingga baik untuk melipas jalan off-road. Untuk roda menggunakan 21, itu karakter penjelajah sekali. Dengan semakin besar diameter lada, semakin mudah untuk roda itu untuk menggilas lubang, ataupun kondisi medan jalan yang tidak rata. Jadi untuk ban, saya menggunakan Sinko 705 untuk medan yang moderat. Nanti di Afrika, untuk medan yang lebih rough, saya akan menggunakan Sinko 805. Tangki pada motor ini memiliki kapasitas 24 liter, kapasitas terbesar dari jenis Afrika Twin lainnya. Fitur lainnya pada motor ini adalah DCT, Double Clutch Transmission. Banyak orang mengatakannya ini motor Matic, tapi harus dibedakan Matic pada motor ini dan Matic pada motor skuter. DCT pada motor ini juga dapat menggunakan Transmission Manual, jadi sesuai dengan keinginan kita pada perubahan gigi. Tapi juga dapat menggunakan mode. Ada beberapa mode, yang pertama adalah mode Drive. Mode Drive berkarakter santai, perpindahan pada gigi rendah cukup cepat, sehingga motor lebih irik. Lalu yang selanjutnya adalah mode Sport. Mode Sport itu terbagi dalam tiga bagian, yang berkarakter keras, kuat, tiga, lalu bisa dikurangi dua atau satu. Dan mode Sport ini berbeda sekali dengan mode Drive, karena pengaturan engine brake dan powernya itu sangat menonjol dan memang powerful. Jadi walaupun motor ini Matic, tapi juga bisa menggunakan Transmission Manual. Sebenarnya sama saja dengan motor manual lainnya, cuman perbedaannya semua gigi dioper melalui tangan. Motor ini juga dilengkapi oleh heater hand grip. Saat malam atau saat dingin, kita dapat memanaskan grip pada tangan, sehingga cukup menghangatkan. Untuk perjalanan Equatoride, engine kita tidak ubah, mesin tetap menggunakan aslinya. Perubahan atau penambahan itu kita lakukan pada bagian proteksi. Salah satunya saya menambahkan crash bar yang berfungsi untuk mengurangi kerusakan saat motor terjatuh. Dan crash bar ini kita desain, dibantu oleh kawan-kawan. Nah, Lulut retro desainnya, terima kasih Mas Lulut juga rekabili motor. Saya melakukan penambahan, terutama engine dan body crash bar. Selain itu, kita menambahkan penambahan pada bagian belakang, yaitu untuk mengangkut panier. Kita tambahkan panier Eger 45 liter dan 35 liter. Mengingat perjalanan ini keliling dunia dan membawa banyak barang, diharapkan panier ini cukup mampu untuk membawa barang-barang. Juga kita melakukan penambahan pada lampu untuk menambah kenyamanan melihat saat malam. Karena motor ini akan digunakan untuk keliling dunia, maka desain pada warna pun kita menggunakan identitas Indonesia, merah-putih, dengan gambar peta dunia di dalamnya. Kita bisa melihat bahwa motor ini yang saya bernama Garuda memiliki identitas yang sangat Indonesia. Motor ini dilengkapi oleh teknologi yang cukup canggih, dilengkapi dengan banyaknya sensor. Tapi justru ini yang menimbulkan keraguan di antara para penjelajah dunia. Oleh karena itu, sampai saat ini belum ada yang mencoba motor jenis ini menjalannya dunia, karena mereka ragu-ragu. Untuk menjawab keraguan itu, saya akan mencobanya.